Mobil ditinggal mudik, awas ada pencurian! Lebaran bentar lagi nih, Sabah Toto, pasti banyak banget yang bakal mudik. Kayak Profesor Oto nih, suka banget mudik pakai kendaraan pribadi. Tapi nggak sedikit nih, pastinya yang milih untuk kendaraan transportasi umum. Seperti lewat darat, laut, ataupun udara, tapi pastinya kalian akan meninggalkan mobil di kediaman kalian kan, Sabah Toto. Ini Profesor Oto kasih tips untuk meninggalkan kendaraan biar aman, agar terhindar dari pencurian mobil. Yang pertama adalah pasang alarm pada mobil, Sabah Toto. Memasang alarm pada mobil dapat membantu mencegah pencurian nih. Alarm yang baik akan mengeluarkan suara keras ketika mobil dicuri atau ada yang mencoba membukanya dengan paksa. Hal ini akan membuat pencuri mobil merasa terganggu dan cenderung meninggalkan mobil. Kalau ada tetangga Sabah Toto yang nggak mudik, mendengar suara alarm, pastinya mereka akan langsung tahu bahwa ada yang mencurigakan nih, Sabah Toto. Ada berbagai jenis alarm yang Sabah Toto bisa pilih. Untuk terhindar dari niat buruk pencuri mobil antara lain, seperti alarm berbasis gerakan, alarm berbasis suara, alarm berbasis pengaman pintu, hingga alarm berbasis tekanan ban yang akan berbunyi saat ban mobil dilepas atau ditembus. Yang kedua adalah pasang sistem imobilizer. Sistem imobilizer akan mematikan mesin jika mobil dihidupkan dengan kunci yang lain. Hal ini akan membuat mobil sulit dicuri karena membuat bingung si pencuri. Sabah Toto dapat memasang sistem imobilizer di bengkel resmi agar mendapatkan komponen imobilizer yang terpercaya dan jaminan asli. Yang ketiga tentunya mobil Sabah Toto harus diparkirkan di tempat yang aman ya. Pilihlah tempat parkir yang aman dan tenang. Jangan parkir di tempat yang sepi atau di sudut yang gelap. Selalu usahakan parkir di tempat yang terlihat oleh banyak orang. Jika memungkinkan, parkir di dekat tempat yang dijaga atau ada kamera CCTV. Yang keempat, gunakan kunci ganda atau pengaman tambahan. Pengaman tambahan seperti gemuk stang atau pedal dapat membantu mencegah pencurian mobil. Selain itu, gunakan kunci ganda atau kunci tambahan untuk mengunci pintu dan jendela mobil. Hal ini akan membuat mobil lebih sulit untuk diakses oleh pencuri. Nah itu dia Sabah Toto, tips dari Profesor Roto untuk kalian yang meninggalkan mobil di kediaman kalian saat mudik. Walaupun tidak 100% menjamin kalau tips ini bisa menghindari dari pencurian, tapi kita sudah berusaha ya Sabah Toto. Kalau kalian punya pengalaman tentang pencurian pas saat mudik atau kalian punya saran yang lebih baik, tulis di kolom komentar ya Sabah Toto. Sekian aja ya videonya ya. Profesor Roto mau siap-siap mudik nih. Jangan lupa subscribe channel Youtube Oto Project. Oto Project bikin mobil auto keren. Salah, harusnya lewat sana.